Tapi dari thumbnailnya aja kayak buram gitu ya teman-teman Hi semuanya, I'm Yusukem and welcome back to my youtube channel Teman-teman yang nonton gimana kabarnya hari ini, apakah dalam kondisi yang bebek saja? Well, aku harapkan seperti itu ya Dan mungkin ada teman-teman yang nonton lagi dalam kondisi gak bebek aja, lagi sedih atau lagi galau Apapun itu, tetap semangat, jangan menyerah Oke teman-teman, dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang salah satu hal yang mungkin buat kalian juga agak kaget sih Jadi ada sebuah girl group yang mana musik video mereka itu di-ban Dan kalian tau gak sih alasan kenapa musik video mereka itu di-ban? Alasannya itu adalah dikarenakan musik videonya itu dianggap memiliki kualitas yang rendah Waduh, cukup sedih juga sih mendengar tentang hal tersebut Karena teman-teman, debut sendiri adalah hal yang spesial banget nih bagi grup kpop manapun atau bagi idol manapun Karena debut itu menandai dimulainya karir dan pengalaman mereka di industri music Dan ini adalah sebuah impian bagi banyak idol di luar sana Ada banyak banget nih debut ikonik di kpop Beberapa lagu yang mendapatkan perhatian khusus misal kayak lagu 101 yang energetic Itu juga menjadi viral loh selama tahun 2017 Terus ada juga lagu mix ini yang good girl, bad girl Itu juga merupakan salah satu lagu debut yang ikonik banget Bahkan sampai memenangkan song of the year di mama awards tahun 2010 Tapi teman-teman, gak semua idol bisa seberuntung grup-grup tadi Ada loh beberapa grup yang tidak mengalami keberuntungan Dan salah satu grup itu bernama MOA Oke, kalau kita dengerin nama MOA Teringat akan pandemnya TXT ya Kalau tidak salah, nama pandem TXT juga MOA Nah, untuk MOA yang girl group ini Mereka itu debut pada tanggal 20 Februari tahun 2015 Jadi mereka itu didebutkan di agensi professional entertainment Dengan single yang bertajuk Alkolia Mereka ini memakai konsep girl crush untuk lagu Alkolia Dan kalau kita lihat-lihat nih Mulai dari foto teaser dan segalanya Nampak bebek saja dan gak ada masalah Dan debut mereka pun juga berjalan dengan baik Namun demikian, perilisannya akan kebal nih terhadap masalah Jika bukan karena kualitas produksinya Yang mana kualitas produksinya itu dianggap kurang oleh netizen Dalam musuh video resmi mereka untuk Alkolia Visual video dan juga khususnya cara kerja kameranya nih Atau kamera workingnya itu dianggap ada di mana-mana Dan punya transisi tiba-tiba yang berurutan Hasilnya sangat mengemparkan nih Karena KBS melarang penayangannya Atau diban oleh KBS Nah, di kolom komentar video itu ya Netizen mengenang bagaimana MP tersebut menjadi viral Dikanakan produksinya Namun lepas dari kualitasnya yang dianggap kurang atau rendah seperti itu Tapi banyak banget dari netizen yang memuji setiap member dari MOA Dan coba kita baca ya seperti apa komentar-komentar dari netizen KBS melarang lagu ini karena kualitas musuh video yang buruk Itu kejam sih Bener kejam juga ya Sangat menjadikan bahwa mereka berlatih selama bertahun-tahun dan debu seperti ini Di perusahaan hiburan yang jelek Sedihnya ya bahkan beberapa grup deskaper punya sinematografi dan produksi MP yang lebih baik Mereka bahkan gak buruk sih Mereka sangat berbakat Tapi kualitas videonya gak bagus Sepertinya luka itu akan membuatku kejang Garis-garis ini pantas lo mendapatkan yang lebih baik Oke teman-teman jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen Yang mana netizen itu banyak banget yang prihatin ya dengan member-member dari MOA Karena mereka tahu bahwa member dari MOA itu adalah hati yang keras banget untuk bisa debut Dan setelah mereka debut mereka mendapatkan pelakuan seperti itu Dan ini tentu membuat mereka sangat sedih banget Dan jujur aku sangat kepo banget loh dengan musuh video dari MOA yang alkohol ya Dan semoga kita ketemu ya sama fisik videonya Semoga belum di takedown Karena banyak banget loh teman-teman musuh video yang di takedown Yay namu alkohol ya moa Proof entertainment Eh masa sih ini agensinya Ih beneran agensinya Gak punya foto profile guys sumpah Proof entertainment gak ada Foto profile logonya gak ada sama sekali Aku gak ngehina atau ngerendahin ya Tapi dari thumbnailnya aja Kayak buram gitu ya teman-teman Oke Wow suaranya bagus banget Lagunya bagus ya Dan visual membernya emang kece sih guys Aduh sang disayangkan banget Emang serendah apa sih Kok masih oke-oke aja sih Wow lagunya asik loh Sumpah rapnya kisih banget Oh my god oh my god oh my god oh my god Lagunya asik banget sumpah Yo suaranya guys Uh Ah kayaknya gak serendah-rendah itu deh Kualitasnya ini masih mending loh guys Karena aku sendiri tuh pernah nonton Beberapa musuh video yang kualitasnya emang Ma banget loh gitu kualitasnya Tapi kalau ini masih mending lah Ini masih mending lah Lagunya juga bagus loh Uh membernya cantik-cantik loh guys Uh body pulse banget ya Wow kenapa sih Ngerekam di bagian itu banget ya Sangat provokatif kelihatannya Bagus Oke Bener sih kamera worknya disini kurang Padahal ini bagian yang sangat krusial banget loh guys Ini bagian yang bener-bener penting banget loh Mereka gak memaksimalkan gitu pengambilan gambar di bagian ini Padahal ini bagiannya kece loh Aduh ya sih kamera workingnya sih Padahal udah bagus banget loh Kenapa sih harus di shoot lewat bawah nih Apa padahnya dia shoot lewat bawah gitu Maksudnya kayak Dari depan Saksudnya karena kan gerakan Desi itu berfokus pada depan Udah sotoi banget Sorry sorry guys sorry sorry Uh Wow Wow Debab Gue kesel banget sama kameranya Kenapa sih harus nyurut dari sini gitu loh Why Dari depan kan bisa gitu guys Alright next Tapi lagunya asik loh Wow Ini lagunya asik sih Wuuu Gio Boya Wuuu Wow Wow Gila membernya cantik-cantik loh guys Sumpah cantik-cantik loh membernya Ini aku suka banget nih Mirip Mirip siapa ya dia ya Ya sih bener-bener kurang banget sih Di bagian kamera workingnya Dan transisinya ya begitu-begitu aja Ini kayaknya pisau utama deh nih Wuuu Wow Wuuu Wow Wow debak Wow Wow Ini debak banget sih guys sumpah Ini debak Menurut gue ini bagus Aku tuh ekspektasinya yang kayak ya video-video yang Seperti yang aku nonton Kayak misalnya musik video solia Terus siapa ya Aku ekspektasinya kayak gitu Tapi ini udah kecil loh Sangat disayangkan sih jujur Karena lagunya menurut aku Asik Easy listening Jujur aku sekali dengar udah langsung Kecantol loh Sampai kayak Ikut joget sumpah Saking asiknya nih lagu Oh ya teman-teman Koreksi Maaf banget Salah Mereka itu gak debut di tahun 2014 Tapi mereka itu debut di tahun 2014 Ternyata di tahun 2015 itu adalah tahun disband mereka Yang mana mereka sebenarnya dimaksudkan untuk punya comeback gitu ya kan Tapi sayang sebelum comeback mereka itu disband Sangat disayangkan banget sih Karena kalau aku lihat ya Membernya itu udah punya visual Abis itu mereka juga punya talent Suara mereka bagus Dan mereka juga kece Tapi mau gimana lagi ya teman-teman Seperti itulah yang terjadi Dan gimana nih Pernyata kalian tentang MOE Atau Motion of Art Atau MOA ini Nah langsung aja ya Sampaikan di kolom komentar Menurut aku mereka keren banget Gece banget Dan aku sedih mendengar mereka disband Dan sedih juga mendengar musibnya mereka di band Dikarenakan kualitasnya yang gak perendah Alright teman-teman Cukup sekian untuk hari ini I'm Yusel Kim Pamit Dan aku juga minta maaf ya Kalau ada kesalahan Begitu dalam ucapan Sikap, tindakan And everything I'm so sorry banget Dan mungkin ada kesalahan Begitu dalam ucapan Sikap, tindakan And everything I'm so sorry banget See next time di video berikutnya Goodbye